Nah, sekarang kita sedang berdiri di titik ini. Nah, di titik ini ya, sahabat WU ya, di area ini. Dulunya area ini adalah sisa lahan ya, rumah ini berada di lahan huk. Nah, sisa lahan ini nanti mau dikembangkan, baik di lantai 1 maupun di lantai 2. Jadi nanti atapnya, atap lantai 1 ini adalah atap dak. Makanya kami menanam fondasi footpath juga di area baru ini. Ya, jadi tim Nugur WU menetapkan standar kalau rumah 2 lantai itu minimal. Ya, harus pakai fondasi footpath atau fondasi cakaraya. Ya, di atasnya sudah tertanam kolom struktur. Ya, kolom struktur ini di bawahnya sudah pasti ada fondasi footpath. Ya, runtutannya seperti itu. Kolom harus menerus ke fondasi footpath. Fondasi footpath itu nanti yang akan menyanggah beban sebelum ditopang oleh tanah di area proyek ini, sahabat WU. Begitu juga dengan yang ini. Terima kasih telah menonton! Halo, sahabat WU kembali di channel Nugur WU PU, channel yang membahas tentang bangun rumah dan renovasi rumah. Semangat membangun sahabat WU semua bagi yang mau bangun rumah atau renovasi dapat menghubungi nomor WhatsApp yang ada di deskripsi video ini. Saat ini saya sedang berada di Cilegon, proyek renovasi rumah satu lantai yang akan dijadikan rumah dua lantai, sahabat WU. Nah, pada bahasan kali ini kita mau bahas terkait dengan pekerjaan fondasi. Di tangan saya, ini sudah terdapat gambar fondasi footpath, sahabat WU. Fondasi footpath adalah salah satu jenis fondasi terpusat. Dan orang awam biasa menyebutnya dengan cakar ayam. Sahabat WU bebas, mau menyebut footpath boleh, mau menyebut cakar ayam boleh, mau menyebut fondasi tapak juga boleh, sahabat WU. Jadi, di lokasi proyek ini kami melakukan beberapa suntikan-suntikan fondasi ya, sahabat WU ya. Yang tentu di atasnya terdapat beberapa suntikan-suntikan kolom juga. Nanti untuk bahasan mengenai kolom pada video berikutnya. Sahabat WU, kita pelajari dari mulai gambar kerjanya dulu. Jadi, sebelum kami kerja, kami pasti melakukan perencanaan. Perencanaan ya, perencanaan berupa pembuatan gambar shop drawing atau gambar kerja di sini. Dalam hal ini, ada dua jenis fondasi footpath atau dua ukuran yang kami pakai, sahabat WU. Kemudian, detailnya adalah ini ya. Ini fondasi footpath yang tipe 1. Kemudian, di sini terlihat berapa kedalaman fondasi footpath. Dalam hal ini, kami gali ada di 80 cm dari tanah asli, sahabat WU. Kemudian, ini fondasi footpath, jenis atau tipe yang kedua, atau ukuran yang kedua. Kemudian, di sini juga tertera berapa kedalaman yang kami gali dan kami tanami dengan fondasi footpath tersebut. Oke, jadi gambar kerjanya sudah ada. Beberapa ada yang nempel di samping dinding existing, beberapa ada yang masuk di tengah atau as dinding, sahabat WU. Nah, seperti itulah pekerjaan renovasi ya. Jadi, nggak semuanya tepat berada di as dinding. Ada juga yang nempel ke dalam dinding. Kenapa nempel? Salah satu alasannya adalah batas antara proyek kita ini dengan rumah sebelah itu hanya satu dinding, sahabat WU. Jadi, tidak memungkinkan kalau kita tanam suntikan kolom atau fondasi ke dalam dinding. Karena dinding pembatasnya hanya satu layer, sahabat WU. Makanya, fondasi footpath dan juga kolom suntikan yang di sisi berbatasan dengan sebelah itu nempel di dinding existing. Oke, di depan ini masih ada rangkaian fondasi footpath yang belum kami tanam, sahabat WU ya. Di sini ya, kita pakai besi ulir tentunya, sahabat WU sudah terangkai seperti ini, fondasi footpath ini. Nanti kami cor dengan beton seismic ya. Kemudian, dengan serimut beton kurang lebih ada di 2,5-3 cm sekeliling dari pembesian ini. Ya, ini tulangannya. Kemudian, di depan ini terdapat kerikil dan juga pasir sebagai material pembuat betonnya. Tentu dengan semennya juga ya, sahabat WU ya. Ini masih ada 2 rangkaian pembesian fondasi footpath yang siap untuk ditanam ke titik-titik yang sudah kami rencanakan, sahabat WU. Untuk splitnya, kami pakai yang 1 per 2, sahabat WU ukurannya. Kemudian, untuk pasirnya, ini kebetulan kami berada di cilegon ya. Tentu kami juga pakai pasir cilegon. Tentu pasir cilegon yang sudah dicuci, biasanya disebut dengan pasir cilegon cuci, sahabat WU. Ya, kemudian, di sini ada yang namanya dolak ya. Dolak ini adalah sebuah tempat yang dibuat atau dibentuk. Bisa pakai triplek, bisa pakai bataringan seperti ini. Tujuannya untuk membuat adukan ya. Baik adukan beton maupun adukan campuran semen dan pasir, sahabat WU. Supaya air semennya yang warna abu-abu itu tidak lari kemana-mana. Ya, semen adalah bahan pengikat. Bahan pengikatnya antara pasir dengan kerikil ya. Jadi, pasir dan kerikil ini tidak dapat mengikat atau membalut tulangan beton tanpa adanya bahan pengikat yaitu semen, sahabat WU. Seperti itu. Nah, rangkaian besi food plat ini, yang ada di depan ini, sahabat WU, itu nanti mau kita tanam di sisi sebelah sini. Ya, saat ini lagi digali oleh tim negerah WU, ya. Nanti juga posisinya nempel di dinding existing, sahabat WU, untuk suntikan kolomnya. Ya, proses penggalian masih berlangsung. Nanti kalau galiannya sudah selesai, kita langsung tanam dan kita langsung colek. Ada beberapa titik fondasi suntikan yang sudah selesai kami tanam, ya, sahabat WU, di area ini. Tuh. Nah, sekarang kita sedang berdiri di titik ini. Nah, di titik ini, ya, sahabat WU, ya, di area ini. Dulunya, area ini adalah sisa lahan, ya. Rumah ini berada di lahan hub. Nah, sisa lahan ini nanti mau dikembangkan, baik di lantai 1 maupun di lantai 2. Ya, jadi nanti atapnya, atap lantai 1 ini adalah atap dak. Makanya, kami menanam fondasi food plat juga di area baru ini, ya. Jadi, tim Nugraho PU menetapkan standar kalau rumah 2 lantai itu minimal. Ya, harus pakai fondasi food plat atau fondasi jakataya. Ya, di atasnya sudah tertanam kolom struktur. Ya, kolom struktur ini di bawahnya sudah pasti ada fondasi food plat. Ya, runtutannya seperti itu. Kolom harus menerus ke fondasi food plat. Fondasi food plat itu nanti yang akan menyanggah beban sebelum ditopang oleh tanah di area proyek ini, sahabat WU. Begitu juga dengan yang ini, ya. Ini ada kolom struktur, ya, yang ukurannya cukup besar. Kami pun pakai kolom pipih, sahabat WU, di sini. Di bawahnya ini sudah pasti ada fondasi food platnya juga. Dan sudah kita tanam. Oke, sahabat WU, ya, di depan ini, ya. Ini juga di bawahnya tentu sudah ada fondasi food platnya. Dan sudah kita cor, bahkan sudah sampai ke pengecoran sluf. Di sini ada kolom struktur juga, ya. Ini ada 6 besi ulir tulangan utama. Di bawahnya itu juga sudah kami cor untuk fondasi food platnya. Nah, di depan ini, ini ada kolom yang posisinya tertanam di dalam tembok nantinya, sahabat WU, ya. Karena tidak berbatasan dengan dinding sebelah yang hanya satu layer, maka ini bisa kita tanam dan posisinya rata dengan dinding, ya. Nanti dinding ini, sahabat WU, ini akan kita jebol dan open space nanti di sini. Pelebaran ruang publik di area ini nanti akan jadi lebih lebar, ya. Nah, ini adalah kolom struktur. Di bawahnya sudah bisa dipastikan terdapat fondasi food plat juga, ya. Nah, di depan ini, ini juga sudah tertanam fondasi food plat di sini. Di atasnya, kami sudah mulai ke pekerjaan perakitan pembesian kolom struktur. Nih, kolom strukturnya disuntik-suntik, ya, sahabat WU, ya. Bahasan terkait kolom struktur nanti akan saya sampaikan pada kesempatan berikutnya. Baik, ya. Gambar kerjanya sudah ready. Beberapa titik fondasi food plat pun sudah tercor. Hanya kurang dua titik lagi yang akan kami kerjakan. Karena kesulitan di tiap-tiap titiknya masing-masing, ya. Ada yang harus nembus di fondasi batu kali existing. Ada yang posisinya menembus dinding existing. Karena ini pekerjaan renovasi. Jadi, bahkan tiap titik fondasi itu kesulitannya masing-masing, sahabat WU. Oke, saya pikir demikian. Semoga menginspirasi. Sahabat WU, semangat membangun. Terima kasih telah menonton!